Alkitab Ayat 1-8 ini Teks ini mengenai pendahuluan Yerusalem yang baru Dalam teksnya ini penuh sekitar Rasul Yohanes menghibur ketujuh Jemaah di Asia Kecil Ketujuh Jemaah di Asia kecil ini yaitu Yang pertama Jemaah di Ephesus Jemaah di Smyrna Jemaah di Pergamus Jemaah di Tiatira Jemaah di Sardis Jemaah di Filadelfia Dan Jemaah di Laodokia Nah ketujuh Jemaah Pada waktu itu mengalami penganiayaan oleh pemerintahan Romawi Untuk itu Yohanes menghibur mereka Bahwa menjanjikan akan datang langit dan bumi yang baru Dimana mereka tidak mengalami lagi yang mempunyai penganiayaan Penderitaan, buka cita, ratu penangis Dan segala macam yang mereka alami pada masa itu Namun yang mau saya Kita pahami bersama-sama bahwa Mengenai langit dan bumi yang baru ini Dimana pada masa sekarang Orang-orang Kristen Sudut pandang mereka Perspektif mereka Terkhusus ini bagi para kaum awam Bahwa mereka Sepengsiur dalam memahami langit dan bumi yang baru ini Apakah langit dan bumi yang lama dilusnahkan Atau dihancurkan oleh Allah Sehingga Allah menciptakan satu lagi langit dan bumi yang baru Dan bagaimana keadaan dan kehidupan di langit dan bumi yang baru Apakah sama dengan kehidupan dan keadaan di langit dan bumi yang lama Nah ini adalah persoalan yang sedang terjadi Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara Untuk bersama-sama dan memahami dalam teks ini Namun saya tidak menjelaskan semua yang ini Saya cuma mengambil ayatnya kunci saja Yang pertama yaitu yang diayatnya yang pertama Langit dan bumi yang baru Kata yang baru dalam bahasa asli Atau dalam bahasa Yunani yaitu Neos Tetapi dalam teks ini yang dipakai adalah Kainos Ini memberikan pesan kehidupan segar baru Yang muncul di tengah-tengah kerakuan dan kehancuran dunia yang lama Bapak Ibu dan Saudara yang berkasih Allah tidak mengusnahkan atau menghancurkan total langit dan bumi yang lama Akan tetapi Allah melakukan restorasi atau perembaharuan dari langit dan bumi yang lama Tuhan menciptakan unsur-unsur dari langit dan bumi yang lama Tuhan memperbaharui Tuhan memuduskan Tuhan membebaskan dari segala dosa dan kesengsaraan di dunia Di bumi dan di langit yang lama Yang perlu kita ketahui bahwa langit dan bumi yang baru ini merupakan ciptaannya yang pertama Dan kekal untuk selama-lamanya Kemudian ada kataan di langit dan bumi yang baru ini adalah Kita bisa melihat dalam ayat yang ketiga Ada kata kemah disana yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah kemah suci Bawah tempat yang kudus Nah dalam Kita bisa melihat lagi bahwa di dalam ayat kemah 4 itu merupakan jaminan tentang pusat segala yang dirasakan Ketika berada di dunia yang lama Kita bisa melihat di pasal 20 ayat kemah 14 Ayat kemah ini merupakan gambaran bahwa Kepuasaan yang sejati serta suka cita kekau bagi orang-orang yang mengasihi Allah Dan orang-orang yang melalui diriaya demi nama Yesus Kristus Seperti yang dilalami oleh ketujuh jemaat Pada masa itu Nah kehidupan disana yalah kehidupan yang penuh dengan suka cita Dan orang-orang disana yalah orang-orang yang telah mengalami kemenangan Bapak Ibu bisa melihat di ayat yang ketujuh Disana tempat orang-orang yang pernah menang melawan mahluk orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah Dan orang-orang yang telah diputuskan oleh Allah Hanya orang-orang kudus yang boleh berada disana Karena Allah adalah Allah yang kudus Dan tempat itu sangat kudus Kita bisa melihat lagi di ayat yang ketujuh itu kata anak Dalam ayat itu yalah dalam bahasa Yunani Huiyos Ini menunjukkan bahwa anak ahli waris yang ditetapkan oleh Allah Jadi disana yang hanya boleh tinggal disana yalah Orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh firman Allah dan roh kudus Allah tidak mengizitkan orang-orang yang takut dia niaya oleh karena namanya Bapak Ibu dan Saudara bisa membaca di ayat yang kedelapan Dimana disitu dapat orang-orang yang ditolak dilahirkan dari bumi yang baru nantinya Nah setelah kita melihat Setelah kita memahami Tentang persoalan-persoalan Dan bagaimana jawabannya Konteks ini berkejara seperti apa Untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi Namun penerapan bagi kita Yaitu Jika selain Bapak Ibu dan Saudara Kita memiliki kerinduan menjadi salah satu ahli waris yang ingin tinggal Disana di lagu-lagu yang baru Dimana disana tempat yang indah Tempat yang tidak ada buka cita Tidak ada rata tangis Tidak ada penganean Penderitaan segala macam Kita dalam sekarang ini Maka kita harus menjadi Orang yang telah dimenangkan oleh Allah Kita harus Relang menderita oleh Karena nama Yesus Kristus Jika sekarang kita mengalami penderitaan Mengalami pengendayaan Nanti di kemudian harinya Kita akan mau Terima kasih cita yang abadi Kita harus berusaha Maka pengen kehendak Allah Berdoa membaca Terima Tuhan Dan menerapkannya Dalam kehidupan kita Setelah hari-hari Kita harus berusaha Hidup kudus Jika Bapak Ibu dan Saudara Berpikir Atau merasakan Bahwa itu dosa Maka Jangan dilakukan kembali Tetapi Minta pengumuman kepada Tuhan Bereskan kepada Tuhan Kita harus membangun Hubungan yang baik kepada Tuhan Supaya Kita menjadi Salah satu orang Yang tinggal Di Langi dan di bumi Yang baru Itu nantinya Terima kasih Sudah Mendengarkan pelajaran dari saya Kiranya Dapat berkati Bapak Ibu dan Saudara Sekalian Kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Pelajaran Ruhan Yang telah kau beri kepada kami Biarlah Yang kami Dengar ini Boleh Kami aplikasikan Kehidupan kami Sehari-hari Dan biarlah kami Boleh Menjadi Salah satu Orang yang berada Di tempat Yang kudus Di langit Dan di bumi Yang baru Nantinya Tuhan Tuhan berkati juga Setelah yang telah Mendengarkan Firmanmu Saat ini Engkau berkati Pergumuan-pergumuan mereka Engkau menjawab Setiap pergumuan-pergumuan mereka Sesuai dengan Waktumu Dan gendangmu Tuhan Sekali lagi Terima kasih Tuhan Dan Nantinya Yesus Kami telah berdoa Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan